hai 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 ini ada langkai dan kalau di Maps ini sepanjang jalur ini sepanjang jalan jadi ini dinamakan sebagai jalan real bekas trase dari Semarang Jawa Nasung Tremaskapai yang menghubungkan stasiun Rembang ke stasiun Blora nanti kita akan susuri bekas trase dari Semarang Jawa Nasung Tremaskapai di sepanjang jalan real namanya nama jalannya jalan real nah ini pasti Semarang Jawa Nasung Tremaskapai dari jalan raya ya yang menghubungkan antara pelora ke Rembang Oke ini bangunan bagian belakang SMK Almubarok yang ada di Rembang dan kalau kita masuk ke arah sana ini adalah bekas trase dari Semarang Jawa Nasung Tremaskapai yang masuk ke bagian belakang SMA Almubarok kemudian ini ada jalan nah disini terdapat pelang KAI pelang aset KAI di sebelah sini kemudian ini juga ada pelang aset KAI kemudian ini oh apa namanya kalau di Maps seperti yang saya sampaikan tadi ini adalah jalan real itu panjang ke arah selatan dan ini ya pelang aset KAI kalau kita telusuri jalan ini memang agak-agak jauh dari jalan raya rembang belora Pak ini ke jalan raya rembang belora itu berapa meter sekitar 100 meteran 100 meteran ya agak masuk ke dalam tidak di sebelah jalan ya tidak di sebelah jalan raya untuk menghindari gradien yang sebelum sulang itu Oh sebelum penghindari tanjakan sebelum sulang ya tanjakan tinggi itu ya menjauhi jalan raya menjauhi jalan raya terus menuju ke sulang biasanya kan kalau ada perusahaan kereta api yang jalurnya agak menjauh dari jalan raya itu kan biasanya kalau enggak gradiennya tinggi ke apa namanya tanjakannya atau ada industri terdekat ya kalau disini kapok terus kayu jati kayu jati iya itu yang dirembang ya yang dirembang oke kayak sama kapur oh sama kapur kalau gunung kapur oh deket semen rembang tadi ya gitu kan diambil itu dari situ oke ini kita akan menyelusuri jalan ril ya Pak Eko namanya jalan ril ke arah selatan ke arah sulang yang dulu dibangun oleh Semarang Johanasum Tremaskapai dan yang diresmikan bersama dengan peresmian jalur dari pelora ke Jair Rembang ke pelora Rembang ya yang diresmikan tahun 1902 Oke kita lanjutkan ini kita akan menyusuri namanya jalan ril kalau di Google Maps itu adalah bekas rase dari Johana Semarang Johanasum Tremaskapai jalur kereta api yang menghubungkan stasiun rembang ke stasiun pelora dan inilah bekas trase trasenya kita akan menyusuri sepanjang jalan ril Hai itu ada patok Hai itu Hai itu Hai itu Hai itu Hai ini udah pulang aset KAI ini udah pulang aset KAI ini lurus hai 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 oke ini ada pelang aset KAI tadi potongan relnya dimana Pak Oh ini ya ini ada bekas jalur Oh iya ada potongan rel Hai 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 Kejurutan 1.7 berstandar ukuran kalinya ini R33 kaya Oke ini ada pelang aset KAI, menurut Pak Eko, disini dulu pernah ada halte besi ya, mungkin memanjang kesini ya Pak, karena disitu ada waduk ya. Kalau kelas halte mungkin bangunan semi permanen, ya sekitar sini. Oke kita lanjut ke sana, menyusuri jalan ril. Ini kayak ada semacam waduk kecil ya. Ini udah kayak water torrent, tapi kayaknya ini baru. Oke revisi tadi ya bukan ada koreksi, bukan halte besi itu bukan disini ya. Tapi di sini, pertigaan sini. Ini bekas halte besi yang ada di Rembang. Lokasinya berada di jalan ril ya, di jalan ril yang membentang di sekitar Kabupaten Rembang. Ini jalurnya dibanding dengan bangunan halte, itu rilnya di atas. Rilnya malah di atas, rilnya agak ke bawah. Agak ke bawah? Iya agak ke bawah. Berarti agak ke sawah itu Pak ya? Iya, agak ke sawah. Pas pertigaan di sawah ini. Bekas halte besi. Kita ada bekas jembatan, Pak. Jembatan yang ada besinya dulu kayak kemarin di mana ya Pak? di Jukung apa kita susuri langsung jalur ril jalan ril kita susuri lanjut motor mas iya motor oke kita lanjut menyusuri bekas rase Semarang Jawa Nasung Tremaskapai yang ada di Rembang dan menghubungkan stasiun Rembang ke stasiun Blora terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Oh iya, balasnya mirip sama yang di jembatan tadi, yang kita begas jembatan tadi ya Pak Mirip Pak, mirip banget Iya, balas-balasnya Batu Kapur Batu Kapur Balas Batu Kapur Oh kaget ada cacing Kalau ini di tempat itu batu kapur tidak laku, laku ini buat kuruk, kalau buat bangunan tidak laku Kalau di sana itu pakai batu-batu hitam Iya ini balas ya Kalau sekitar mulai rembang, belura, ceku, itu pakai batu-batu kapur Sampai pilar-pilar jembatan, sama yang sale itu, itu kapur Bahwa memanfaatkan daerah setempat Ini yang ke sana ke rembang Itu tadi kok kayaknya ada selokan ya Oh iya Pak, saluran air Kok kayaknya selokan, temukan selokan Selokan lama Iya, selokan lama Model ini juga ada Sisi sini Oh iya selokan lama Selokan lama ini Modelnya lengkung Model, iya model melengkung Kemudian di salah satu bagian di jalan rail ya Ini selokan Ini bekas selokan lama Yang berada di bekas rasa atau bekas jalur Yang berada di jalan rail Yang ada di rembang Pakai tadi kok kayaknya ada kali, ada sungai Masih ada Bekas ininya, apa namanya Kayak jembatan kecil Siap Oh gak seberapa kelihatan Itu tertutup pohon pisang Bekas dari selokan Yang dibangun oleh Semarang, Johana, Sumtrem, Maskapai Oke kita lanjut terus Tadi setelah menemukan Selokan yang ada konstruksi Dari Jaman Hindia Belanda Atau lebih tepatnya Dibangun oleh Semarang, Johana, Sumtrem, Maskapai Kita masih menyusuri Bekas Trase dari Semarang, Johana, Sumtrem, Maskapai Yang berada di jalan rail Lanjut terus Selamat menikmati 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 Real Real Selamat menikmati